Halo teman-teman, ketemu lagi di ruang ngobrol. Ini konten ini konten terbaru dan udah gak pakai masker. Bukan menyepelekan covid sama sekali enggak, tapi alhamdulillah kami berdua bisa menjaga jarak dan udah vaksin dua kali. Nah ini langsung aja deh, kita lagi apa ya, ketrigger banget untuk ngebahas. Langsung lah. Karena kita udah nonton di bioskop. Udah baru nonton. Dan rasanya puas banget ya, maksudnya? Puas, puas banget. Udah lama banget teman-teman gak nonton di bioskop, terus kemudian bioskop buka, kita bisa nonton di sana oke banget sih. Oke, Sangci itu oke banget. Langsung deh, Mas Daris. Atau saya dulu ya. Mas Bagas dulu aja. Karena kita banyak sih yang pengen diomongin ya. Mungkin agak lama sih videonya, 20 menit mungkin. Tapi gini teman-teman, saya enjoy banget nonton Sangci ini di bioskop, dapet pengalamannya, dapet experience-nya maksudnya, terus kemudian sound-nya, gambarnya, segala macem. Saya enjoy, saya enjoy-enjoy-nya film ini. Karena memang, sekali lagi mungkin film ini emang harus nonton di bioskop sih. Iya. Untuk full experience-nya. Teatrical ya, harus ya. Teatrical banget ya. Jadi, saya gak melihat ada cacat gimana-gimana sih. Maksudnya ini film bener-bener a good, a very good family movie. Nah, kenapa saya bilang memeli, karena ternyata setelah nonton, ini tuh rasanya memang film Disney. Iya, ala-ala Disney. Iya, memang bener-bener fondasinya tuh Disney. Bagaimana visualnya, terus kemudian romans-nya, storytelling-nya juga. Storytelling-nya gitu tuh, itu tuh film Disney. Dan ini enjoyable buat ditonton sama keluarga juga ya. Aman ya, aman. Aman banget kekerasannya. Oke, agak sedikit sih. Tapi, tapi batasan Disney, tapi batasan Disney gitu. Ya, dijatuhin. Oh ya, kita spoiler full ya ini. Mungkin gak full banget, tapi kalau yang ngerasa belum nonton, ya gak usah nonton, gak apa-apa nanti aja kalau udah nonton. Karena kita lebih ke, ini adalah in deep, in deep Shang-Chi ya. Film ya, film Shang-Chi ya. Makanya, disclaimer dulu, ini full spoiler. Yes, yes. Nah, balik lagi bagaimana Shang-Chi ini ngasih kita experience, mungkin juga efek kita udah lama gak nonton di bioskop. Jadi pas nonton, pas nonton tuh, bagus banget. Berasa banget bagusnya. Makanya, kekurangan jelas ada. Ada beberapa catatan gak. Kita punya catatan. Kita punya catatan buat Shang-Chi ya. Tapi secara umum, secara umum filmnya itu bener-bener agak berbeda pas nonton Black Widow. Nontonnya agak. Saya sih gak yakin juga ya, kalau nonton Black Widow di bioskop, bakal responnya bakal kita reka Shang-Chi. Gak, karena beda, beda jauh. Gini teman-teman, Shang-Chi ini sebagai film, kalau buat saya sih film pertamanya MCU yang bener-bener full phase 4 ya. Karena yang lainnya kan. Yang lain kebawa. Kebawa kan gitu. Jadi Shang-Chi itu karakter lama misalnya kayak gitu. Shang-Chi gak punya beban. Shang-Chi gak punya beban ini tuh, bagusnya lagi, tidak banyak hal tentang Avengers fase 1, 2, 3 yang dimunculkan di film ini. Ada note ya? Ada note, ada note tetap ada note. Tapi tidak banyak. Dan itu jadi membuat kita ngerasa, kita nonton Shang-Chi. Bukan Shang-Chi yang nantinya akan ada di Avengers, atau nanti Avengers yang ikut campur. Perasaannya mirip ketika kita nonton Captain America pertama, sama Iron Man pertama. Berbeda sama Captain Marvel. Captain Marvel tuh punya beban juga. Karena udah langsung ketemu sama pimpinannya. Fury tuh. Shield. Nah Shang-Chi ini dia gak punya beban apa-apa. Bebannya Shang-Chi tuh cuma satu doang. Dan itu gak gitu mengganggu. Gimana dia meretcon 10 rings-nya di R-63. Iya, tapi works juga sih ya. Tapi works, tapi works. Dan penjelasannya, ngeliat Tony Leung menjelaskan bagaimana, aduh mereka itu cupul. Mas Daris barusan kelepasan ngomong Tony Leung. Jadi, kami sepakat, bahkan Mas Daris pun nonton Shang-Chi di bioskop itu, karena pengen nonton Tony Leung. Jujur aja, karena gimana ya? Si Muli itu saya gak kenal. Shang-Chi sendiri saya gak kenal. Kita juga. Nah, kita tuh berdua nonton itu. Saya tuh pembaca komik. Kami berdua tuh pembaca komik. Tapi memang gak baca komik yang Shang-Chi. Dan karena gak banyak Mas komik yang Shang-Chi. Iya, karena gak banyak. Serinya juga gak banyak. Saya kenal Shang-Chi itu dari Avengers World. Iya, kita kan nonton Shang-Chi, itu tanpa embel-embel, kita suka film Marvel, Super Hero, segalanya. Kita suka komik H.A. Ya, kita nonton-nonton aja. Beneran kayak, apa ya, nontonnya itu gak ada beban. Fans kasual banget nontonnya. Bener-bener. Kayak bener-bener penonton bioskop biasa. Kita nontonnya gak bawa, aku penggemar komik. Enggak, enggak. Kalau phase 1, 2, 3 kan, oh, ini Civil War-nya gimana ya? Kita ngerti gitu. Tapi ini gak, ini kita menyenangkan. Dan beberapa temen bilang, emang ini menyenangkan filmnya. Ada yang bilang, memang ini biasa banget. Ya, sekali lagi, notenya adalah film ini, kalau buat saya, skornya misalnya 7, ya 7 aja. Bukan berarti jelek, tapi film ini ya, film bagus. Udah, begitu aja. Iya, Kak. Film bagus. Film yang sangat menyenangkan. Iya. Bukan masterpiece ya. Bukan masterpiece, jelas. Tapi bener-bener, nontonnya itu bener-bener, kita bener-bener dapet hiburan banget. Iya. Nah, karena Mas Daris tadi udah ngomong Tony Leung, kami berdua betul-betul sepakat. Karena saya penonton film Hong Kong, penonton film-film Chinese juga. Ya, kita besar dengan nonton film Mandarin, Mas, ya. Jadi, Tony Leung tuh bener-bener mencuri perhatian. Beliau tuh, dia tuh memang aktor watak kelas, ya kelas atas lah. Kelas atas lah. Bahkan mungkin di Hollywood agak susah ya nyari orang-orang kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan Marvel pinter banget. MCU, Kevin pinter banget. Dia nge-case Tony Leung buat jadi peran utama. Pemeran utama, teman-teman. Jadi, kalah. Si Molly Yu, Sang Chi itu gak punya karakter yang bisa kita bilang sampai akhir itu ngerasa, wow, luar biasa gitu. Iya, enggak. Kita bisa belajar banyak dari Tony Stark di film pertama. Dari karakternya Tony Stark. Kita bisa belajar banyak dari Chris Evans atau Steve Rogers di film pertamanya Kapten Amerika. Setelah film itu selesai, oh, ternyata keperibadiannya dia. Kalau Sang Chi, enggak. Yaudah, kita... Mungkin belum ya? Ya, Mas Daris bilang belum. Tapi buat saya pribadi, satu film harusnya ya. Judulnya adalah nama dia sebagai karakter utama. Harusnya punya karakteristik kuat. Berkening ke dia. Tapi kita gak membahas itu. Kita justru membahas bagaimana Tony Leung tuh still the show. Banget. Maksudku gini. Tony Leung is... Dia own the show. Tony Leung is the best thing in the movie ya. Mungkin malah aku agak berlebihan sih ngomongnya. Glorifikasinya ya. Ex-Thing Tony Leung itu mungkin adalah hal terbaik yang terjadi di Fast 4 MCU ini. Sejauh ini. Tapi kayaknya enggak bakal. Enggak bakal terdistorsi apapun. Eternal pun mungkin ada Jodie... Angelina Jolie. Tapi kayaknya enggak bakal bisa sampai soalnya peran Tony Leung di sini tuh dia bukan bukan vilain. Seperti yang dipromosikan adalah Tony Leung itu adalah Mandarin. The real Mandarin. Dia sendiri enggak mau enggak dibilang Mandarin. Dia nama aku Wenbo. Aku banyak disebut aku disebut banyak hal sebegini. Karakter baru yang origin-nya benar-benar baru ada di film ini. Saya enggak tahu ada di komen atau enggak. Tolong dikoreksinya kalau enggak ada. Kalau enggak salah sih. Kalau enggak salah Kevin Feige pernah bilang gitu. Tapi nanti di kolom komentar juga tolong dikoreksi. Tapi yang jelas teman-teman saya sendiri begitu setiap bukan begitu ya setiap kali Tony Leung muncul karakternya muncul gitu merinding. Jadi emang benar-benar sampai dia mati sekalipun ini spoiler ya. Tapi kayaknya kalian juga bakal tahu deh dia bakal mati ya. Dari cara dari arah filmnya bergerak itu kelihatan. Karena udah dibilang kamu yang akan menggantikan aku nanti ke Sanci ke anaknya gitu. Tapi maksudnya adalah semua tentang Tony Leung itu works. Jadi kalau Tony Leung ini diperankan diarahkan jadi vilain dia enggak bakal bisa kayak gini. Tapi Tony Leung ini enggak. Dia bukan vilain. Jadi film ini enggak punya vilain. Vilainnya yaitu monster karir. Ya creature. Filmnya creature. Dan matinya Tony Leung kalau di tangan aktor lain mungkin enggak bakal works. Karena beneran cepat. Beneran cepat banget matinya dan dia dengan ekspresinya dia udah menunjukkan kalau ya aku serahkan ini pada Muna you habis ini kamu. Karena dari awal Sanci itu emang udah digadang-gadang untuk menggantikan bapaknya. Pada saat momen itu datang sebagai seorang pendekar imortal itu paham betul bahwa inilah momenku untuk pergi. Dan itu Tony Leung itu hanya lewat mata ya. Hanya lewat mata tanpa dialog. Gila banget. Dan mungkin kita bahas Tony Leung nanti lebih banyak di podcast ya. Karena saya bisa setengah jam sendiri ngomongin Tony Leung di Sanci ini gimana kerennya dia. Dan kita nanti bakal kehilangan banyak bahasa lain ya. Jadi nanti stay tune podcast kita ya untuk membahasan lebih lanjut tentang Tony Leung. Tentang Tony Leung di Sanci ya. Tony Leung di Sanci. Terus kemudian ya sekali lagi ya teman-teman karena ini adalah film Disney ini maka adegan-adegan perkelahian action segala macam itu sebetulnya bukan sebetulnya ya. Memang gak gore. Gak yang semacam itu. Dan sebenarnya pun set aksinya itu gak yang apa namanya yang luar biasa ya. Yang luar biasa. Yang banyak yang lebih bagus dari ini di MCU ya. Di MCU ada. Di film Hong Kong sendiri juga ada. Tapi yang jelas gerakan filosofi dan dasar dari gerakan-gerakan bela dirinya. Terutama yang paling kelihatan kan kayaknya Tai Chi ya. Di sini itu bagus banget. Pemeran-pemeran terutama emang yang dari yang maksudnya Chinese ya. Yang tiang kali itu memang aktor dari sana itu memang bagus banget dan itu kerasa. Dan kayaknya memang apa ya. Ya kemasannya gitu. Spirit yang mau diusung adalah mereka bikin pengen bikin film Chinese di MCU. Ya. Warna-warna yang dipakai. Warna-warna jadi beneran secara teknis film ini film Cina. Ya. George Usual Chinese Movie. Ya. Bagaimana bajunya bagaimana alamnya ngeliat talo itu ya. Wah dunia magisnya tuh. Dunia mistisnya ada hewan-hewan ada kirin aku pas aku terlihat aku pas liat kirin. Wah ada kirin. Harusnya ada Dairangers nih. Enggak. Enggak. Ada naga-naga enggak. Ya itu pas ya. Naganya kan beer brand itu. Aku ngomongin naganya ya. Ini aku pas pertama liat trialnya kan udah curiga ya. Ini naganya Fing Fang 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 bukan. Tapi kekannya bukan ya. Soalnya enggak ngomong belas dia. Dia cuman The Great Protector aja disana. Cuman animasinya bagus lah. Bagus. Iya. Pertarungan antar naga itu juga Soalnya musuhnya ujung-ujungnya kan musuhnya ini dua dimensi ya. Dia enggak punya motivasi. Dia cuman creator yang ingin anu. Makanya makanya fokusnya Shang-Chi ini adalah bagaimana family menyatukan family. Sampai akhir pun tentang family. Jadi untungnya ini bukan masuk saganya Pasveris ya. Tapi bagus banget. bagaimana Wenbu itu kepecah familinya. Adik. Dia, adik, dan ayah. Ibunya meninggal dia. Itu loh. Itu loh bagusnya. Redemption-nya. Jadi diceritakan bahwa Wenbu itu adalah seorang immortal seribu tahun. Penakluk. Dia punya ten rings yang luar biasa gedenya. Mungkin equal sama League of Assassin. Ten ring itu organisasi League of Shadows atau League of Assassin. Kalau bisa dibilang Wenbu ini rasa albu. Kelihatan banget kok. Dari pola warna, dari pola latihan, segala macam itu mirip banget sama League of Assassin. Bagaimana dia karena dia cinta sama cewek. Dia membuang semua itu untuk jadi family man. Udah jadi bapak. Apalagi begitu sangci lahir. Udah beneran kelihatan. Jadi beneran Wenbu disini bukan vilain. Dia itu toko utama. Iya. Iya sih. Semuanya kebawah. Semuanya itu pusatnya bukan di sangci. Pusatnya di Wenbu. Dia yang mengakhiri juga. Dia yang mengakhiri semuanya. Jadi memang wow lah gitu. Jadi itu tadi teman-teman kalau adegan. Mengakhiri dalam artian bukan last blow buat musuhnya ya. Tapi ketika momen ketika Wenbu jatuh itu kita udah tau film ini bakal gimana akhirnya. Apa yang sangci akan lakukan selanjutnya. Nah itu tadi teman-teman soal adegan action-nya kita gak bilang ini jelek tapi yang lebih bagus ada. Cuman ini bagus. Bagus. Ini borse banget dalam kerangka filmnya. Injoyable. Terus kita gak akan bahas tentang kemunculan Wong dan Abomination karena gak penting juga untuk dibahas. Itu boleh sih dibahas. Cuman mungkin banyak teman yang lain yang udah bahas ya. Makanya fokus kita gak disitu. Fokus kita gak kesana. Terus kemudian ini pertama kalinya Riz bahwa di MCU itu karakter utama dapet partner yang capable juga. Yaitu Sangsi dan adiknya gitu loh. Biasanya sidekicknya berakhir sebagai sidekick doang. Misalnya Captain America punya Falcon gitu kan tapi kan tapi ini bener-bener Iron Man Iron Man punya siapa? War Machine ya? War Machine gitu. Yang gitu doang. Tapi ini bener-bener bagus. Mereka setara loh Malan. Iya. Setara. Lebih buat adiknya sih. Dikit. Gak, gak bercanda. Cuman ketika si Sangsi dapet mungkin karena gini ya karena secara martial art adiknya terus ngasah diri. Sedangkan Sangsi dia berhenti. Sangsi berhenti bukan berhenti dia juga gak sadir cuman dia kan gak gelut ya. Iya, iya, iya. Jadi secara martial art adiknya di atas sedikit lah. Iya, iya, iya. Cuman ketika ada beberapa yang berhenti. Karena belum serius aja. Ini, ini, ini ini mungkin masalah saya juga sama Sangsi. Sedikit masalah saya adalah gimana ada pesan feminisme yang ingin diusung tapi delivery-nya agak kasar. Iya, gak cantik lah. Gak cantik, gak dapet. Jadi kayak kayak gimana gitu loh. Aku paham pesan yang ingin disampaikan itu gimana bahwa bahwa apa namanya cewek juga cewek juga punya hak untuk memimpin organisasi dan sebagainya. Cewek bisa lebih bagus dari dari cowok. Tapi ini dimaksudkan buat karakter adiknya cuman agak gak enak delivery-nya. Malah pas buat bibinya. Iya. Nah, kalian mungkin nanti akan ngerasakan dengan yang Daris ngomongin adalah kalau udah ngeliat post credit scene ya. Bukan mid-credit scene. Aku nontonnya kayak gini ya. Mid sama post. Itu beneran kerasan. Hmm, oke lah. Aku paham maksudmu tapi gak gini banget kali ya carinya. Nah, terus kita juga akan bahas tentang Aquavina ya sebagai partner-nya Sang Chi yang keliatannya sih kerasa kayak Peter Parker sama Ned. Cuman ini bentuknya cewek gitu loh. Jadi mungkin ada love interest-nya atau apa. Gak ngerti. Mungkin teman-teman yang baca komik mungkin lebih tahu atau Ya, saya soalnya buta loh. Sama sekali. Makanya kita bisa enjoy. Kita bisa nontonnya itu gak ada beban dan kita bisa membahasnya itu lebih sebagai sebuah film. Bukan sebagai sebuah film adaptasi. Karena aku juga gak ngerti ya. Gak ada yang diadaptasi dari Sang Chi kayaknya. Gak tahu juga sih. Terus kalau misalnya ada yang bilang tapi ada kan pertarungan yang keren. Ya boleh aja silahkan. Tapi beberapa referensi disitu kayak misalnya pertarungan di Beast itu udah pernah diberlakukan sama Jackie Chan di film Toy Story. Police Story pertama. Terus kemudian adegan kalau gak salah Jackie Chan juga udah melakukan adegan pertarungan di bambu-bambu itu. Banyak homage buat film Jackie Chan. Traderin sendiri sudah mengakui memang referensinya macam-macam kung fu hasla juga ada disitu. Si Pak Tua itu kan main di kung fu hasla. Ingatkan gue. Jadi memang gak ada masalah dengan itu dan dan oke-oke-oke itu romagenya oke banget. Dan gak ada hal yang jelek dari itu. Tapi maksud saya adalah adegan pertarungannya gak perlu diglorifikasi sebegitunya. Karena memang gak sebegitunya. Tapi bors. Tapi bors. Dan filmnya juga bagus banget. Bors kok. Ya itu tadi satu-satunya yang gak bors itu gak sanksinya. yang belum ya. Iya saat ini. Kalau saya sih belum ya. Ya kalau saya emang. Mungkin Mas Bogas masih. Film pertama gitu loh. Film pertamanya Iron Man Tony Stark-nya works. Film pertamanya Captain America Steve Jobs-nya works. Karena gini. Mereka kan mereduksi musuhnya mas. Iya sih. Jadi yang ditonjolin. Kalau yang disini yang menonjol soalnya Tony Loong. Iya sih. Jadi Kalau yang dilain yang menonjol kan karakter utamanya. Ini gak gini. Jadi sebenarnya Sang Chi ini kan judulnya. Ini kalau kita bicara secara secara produksi ya. Secara judul harus Sang Chi kan. Karena karakter yang mau dibawa ke film-film yang lain. Dan teman-teman jangan khawatir bahwa kemungkinan besar film ini gak akan ada Sang Chi 2 dan 3. Mungkin prediksi kami seperti itu. Karena apa namanya kita udah pernah kita udah pernah ngomong ya bagaimana MCU mentreatment film-filmnya sekarang itu adalah sebagai sebuah franchise gede. Yes. Jadi dia gak bakal mikir ada trilogi. Yang penting sambung aja. Karena itu angkanya hilang. Iya. Gak ada angka. Jadi Sang Chi ini sebenarnya mitologi musuhnya kuat banget. yang apa namanya sih penyedot soul eater atau soul devoror atau apa gitu. Cuman dia akhirnya dibunuh disini. Akhirnya kan selesai mitologinya. Gak bisa diokong. Bahwa perang masa lalunya itu udah gak bisa dibawa lagi. Udah gak bisa dibawa lagi. Gitu. Makanya apa namanya ya oke lah mungkin emang fokusnya MCU itu memang bakal bikin grand scale. Iya. Movie. Makanya melanjutkan tadi saya bilang kalau secara produksi judulnya memang harus Sang Chi. Kenapa di bawahnya ada The Legend of the Ten Rings karena itu di situ ada Tony Loom gitu loh. Jadi itu yang harus dikuatkan gitu loh. Karena emang walaupun walaupun ceritanya gak gak fokus ke Ten Ringsnya fokus ke Ten Rings tuh kayak label aja. kayak ke bapaknya. Fokus ke bapaknya bagaimana aduh berat lah ngomongin Tony Loom. Kita pengen bahas Tony Loom lebih banyak sebenarnya. Nanti di podcast pasti lebih panjang lagi. Nah ini kayaknya juga udah dikit lagi teman-teman waktu kita untuk ketemu di episode kali ini gitu. Makasih banget yang udah nonton episode kali ini konten kali ini jangan lewatin konten-konten selanjutnya. Channel ini akan bisa berkembang kalau teman-teman juga dukung lewat subscribe, like, komen, share. Oke. Gitu. Dan kayaknya kita juga belum puas sih tapi ya mau gimana lagi. Tapi yang jelas sih kami puas sama Sang Chi ini. Gak maksudnya belum puas dengan konten ini. Iya. Pengen bahas lebih banyak lagi. Kita puas dengan filmnya. Kita puas dengan filmnya. Good job Marvel. Good job Marvel buat ini. Oke. Kita mungkin yang udah sering nonton kelihatan lah kita itu sering nge-thrashing Marvel ya. Karena kita memang gak puas karena kita tahu. Kalau puas ya puas gini. Puas ya puas gini. Dan oke ini Marvel did a good job mungkin karena banyak alasan ya. Banyak kekurangannya juga. Tapi kekurangannya itu bukan sesuatu yang bikin filmnya jadi jelek. Bikin agak harusnya gini. Tapi kita bisa nerima. Kayak satu contohnya bagaimana tendernessnya kok rada underwhelming gitu ya. Tapi nanti semuanya lebih dalam di podcast sih. Kalian dengerin aja di podcast. Nanti akan ada linknya juga di deskripsi gitu. Oke teman-teman segitu aja yang bisa kita obrolin. Thank you. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Episode selanjutnya.